PEMERINTAH KOTA PALOPO Ratusan warga menyerbu gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah kota Palopo di ruang pola kantor wali kota Palopo pada selasa 15 Oktober 2024 Gerakan ini merupakan bagian dari kegiatan serentak yang diadakan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-355 tahun Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini Warga tampak antusias, antri panjang menunggu giliran untuk membeli bahan pokok yang dibutuhkan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung kerigu, sayur mayur, buah-buahan, dan jajanan lainnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, Indie Ceng, mengatakan gerakan ini sebagai upaya menjaga inflasi dan juga untuk menekan angka kemiskinan ekstrim yang masih ada di kota Palopo Hari ini kita melaksanakan gerakan pangan murah yang berkolaborasi dengan dinas terkait pertagangan, perikanan, pertanian, dan juga pulog dalam hal ini untuk berkolaborasi untuk mencegah inflasi inflasi dan juga untuk menekan kemiskinan ekstrim dimana masyarakat, malupun masih ada yang miskin ekstrim dan itu dengan intervensi begini mereka bisa membeli pangan atau bahan pokok ini secara murah karena ada subsidi dari pemerintah Salah seorang warga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah karena telah membantu terutama di masa-masa sulit seperti sekarang dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut Gerakan pangan murah ini rencananya akan menjadi agenda rutin pemerintah kota Palopo guna memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Dari kota Palopo, Nada, Gabrielia, Suria TV, mengabarkan